Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rice di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Will. Nih sekarang gue lagi pengen unboxing, jadi kita baru dateng beberapa velg-velg baru nih. Nah, apa aja velg yang ada, langsung aja kita lihat. Weh, gila gue ada di tengah-tengah antara tumpukan velg dan mau unboxing. Mana dia velgnya? Oh, ini dia. Sudah disiapin. Cici, loro, telu, papat, lima, enam, tujuh, lapan, jalan, sepuluh, sebelas. Oh my god. Ini apa ini? Oke boys, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Bintaro. Nama tokonya Solitaire Motorsport. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Bintaro dan sekitarnya, langsung dateng aja ke toko untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, dan balancing roda. Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung dateng aja. Nih, kepoin dan follow akun Instagramnya. Wow, ini NX ya? NX series dan ini Forge. Warnanya gokil banget. Oh my god. Gila. Street, ini kita harus bikin video nih. Ini dua kita harus bikin video. Ini keren banget. Ini Forge kan? Put. Udah Allah, enteng banget cuy. Tuh. Ini juga Forge ya? Wuh, gila tuh. Hyzer Forge. Ini juga Hyzer Forge. Ini juga Hyzer Forge. Nanti gue kangen sih sama ini nih. Dan, lihat nih. Ada dia. Mid01. Ini warna baru ya? Ini warna lama. Oh, ini warna lama. Ada Tokyo. Wuh, ini dia. Mid series. Ini Mid01 nih. Dia baru dateng lagi nih ya. Jadi, kalau misalnya kalian kemarin cari di toko udah abis. Sekarang dia dateng lagi nih. Langsung aja gue bahas. Ini yang pertama ini kita repeat order. Mid01. Original design dari HSR Wheel nih. Itu ada di ring 17. Oh, ada ring 18. Ini ring 18 ya? Iya. Ini yang warna hitam merah. Ini ring 18. Lebarnya 8. Dengan offsetnya 45. Ya kan? Dia lubangnya 5x114. Oh, kill. Ya, 5x114 banyak banget lah ya. Ring 18 nih. Buat expander ganteng banget. Expander rasterios tuh. Apa lagi tuh? Pokoknya 5x114 deh ganteng-ganteng. Terus, selain ada warna merahnya. Yang ini juga ya? Eh, enggak. Ini lubang 4. Ini ya? Ini nih. Ya kan? Ini juga. Ini yang warna hitam. Hitam black police. Ini juga ring 18. Lebarnya 8. Offsetnya 45. Dengan single PCD 5x114 nih. Cocok banget nih buat mobil-mobil expander. Innova bisa. Expander, Innova, Livina, Pras. Ih, gila. Ganteng banget nih. Ini adalah velg original design dari HSR yang pertama. Yang kita sebut dengan mid 01. Ini legendnya HSR original design. Oke, waduh. Dan ini sekarang udah ready. Karena waktu itu kita datangin dan itu cepet banget abisnya. Makanya sekarang kita repeat order lagi. Kita bikin lagi. Jadi kalau misalnya kalian dulu pernah nyari dan keabisan. Sekarang jangan sampai keabisan lagi, Boy. Oke, kita lanjut. Selain warna ini, kita ada juga yang warna ini nih. Ini nih, sini dulu. Ini. Dia itu ring 17 nih. Ring 17, lebarnya 7,5. Offsetnya 42. Dia double PCD tuh ya. 400 dan 4114. Sama. Dia ada dua warna. Warna ini juga sama. Profil velgnya sama ya. Speknya sama. 17, 7,5. 42. Obang 8. Ini juga. Sama yang terakhir ini nih. Ini sama ya? Beran-beran apa sih? Sama. Hah? 17. Ini 18. Oh, ini 18-nya. Oh, ini ada 18-nya ya? Iya, ini 18. Ini ada nih. Ini 18, lebar 8. Offsetnya 45. Yang ini nih. Ternyata 17-nya tadi. Yang ini 17-nya. Itu 45. Nah, ini 18-nya nih. Tuh, jadi untuk mid 01. Kita ada dua spek. Ada di ring 17, lubang 4. Sama di ring 18, lubang 5. Dan 18, lubang 8 juga ada ya. Oke. Selanjutnya. Ini nih. Ini gokil banget nih, Boy. Nih, lihat nih. Ini Tokyo kan? Ini Tokyo dengan spesifikasi ring 16, lebarnya 7 nih. Dia lubangnya double PCD ya. 400 dan 4114. Ini 4, 8, 5. 2, 3, 4. Oh, ini 5, Boy. Wih, gila. Jarang loh. Dia double PCD tapi 5 ya. 5100 dan 5114 nih. Gokil nih. Nih, dia kontesnya detailnya bagus banget nih. Ajit. Keren. Keren. Keren, keren, keren. Terus selanjutnya. Sama ini. Iya, gila. Ini lubang 522-nya. Sedih banget ya. Lihat deh, warna bronze-nya nih. Keren banget nih. Nggakpun gua. Ring 16, lebarnya 7. Ya, double PCD 5100 dan 5114. Dengan offset 38. Wih, gokil nih. Oke, selanjutnya ini. Ini repeat order juga. Oh, ini repeat order juga ini. Ini udah kita udah dateng. Oh, ini namanya buat awa. Ring 16, lebarnya 7. Dengan offsetnya 45. Nah, ini baru lubang 4-nya nih. Ini baru lubang 4-nya, boy. Kalau tadi pada lubang 5, ini lubang 4-nya nih. Aduh. Oke. Kalau yang casting-casting-nya udah gua bahas semua. Sekarang gua pengen bahas yang Forge. HSR Original Design ya. Nih, bukan hanya design yang ori, tapi bahan yang juga ori nih. Ini namanya HSR Minas ya. FG Minas. Yoi, gokil nih. Lihat ini warna merah, cuy. Dan ini enteng. Nih, straight pegangin kamera. Ini ring berapa? 18. Belang. Nih, ring 18 nih. Lihat. Enteng banget, cuy. Gokil. Enteng parah. Baru nih. Nanti kaleng-kaleng. Dan lihat warna merahnya, bener-bener mempesona banget. Hih, gila. Ini dia, speknya itu. Coba. Gua nyontek. Dua. Gua nyontek. Dia belang. Ring. Wow. Ring 18. Lebarnya 9,5 dan 11. Dengan offset 30 dan 25. PCD 5 x 114. Bisa. Berarti bisa. Mobil-mobil lubang 5 nih. Coba kalau buat BMW ada, pasti cakep. Terus yang ini juga. Kalau yang ini, dia ring 19. Cuma lebarnya 10,11. Ini kayaknya yang 11 ya? Ah, iya. Yang 11,11. Nih, lihat nih. Ini enteng, boy. Tuh. Hop. Tuh. Enteng banget. Tuh. Enteng. Gokil nih. Nih ya. Jadi, HSR Forge ini, dia gak sembarangan. Nge-develop-nya. Gak kaleng-kaleng. Nih, kalian lihat. Tuh. Enteng banget, cuy. Ini padahal lebarnya 11 loh. Ini lebar 11. Gila. Lebar 11, ring 19. Tapi seenteng ini. Gua bisa ngangkat pakai satu tangan loh. Tuh. Enteng banget, cuy. Gokil nih, HSR Forge nih. Dan ini dia yang monoblock ya. Atau yang biasa disebutnya dengan one piece. Karena gak ada sambungan-sambungan. Dia itu memiliki spesifikasi ring 19. Ini ada contekannya, boy. Lebar 10 dan 11. 5 kali 114. Offset-nya juga sama. 30, 25 ya. Gila. Lu kebayang gak? Ini 11 nih. Dan yang terakhir nih. Ini leg jong. Leg jong, leg jong. Nih. HSR Forge. Ini yang two piece. Tadu ya, gue lihat dulu ya. Bisa dilihat kok dia one piece, two piece. Kayaknya three piece deh. Two piece lah. Three piece. Two. Three, three. Demi. Three piece. Mana? Ini three piece. Two piece. Ini gak ada ini hanya tulipsnya. Lipsnya nempel. Gue, kita tanya Uliya ya. Tidak. Yang leg jong itu two piece apa three piece? Yang leg jong itu two piece apa three piece? Two piece? Three piece kali ini? Dikata two piece. Kamu udah cuci ke dulu nih. Tersalah nih. Yee. Yee. Lots speaker dong. Lots speaker dong. Nih, sekarang kita panggil kepalanya. Dia yang disarankan. Tuh, boss. Boss. Ini two piece apa three piece? Tepas. Ada si... Tepas apa tri piece? Ada si... Siapa namanya? Cibeng. Tepis kan ya? Ini tri piece kan. Tepis lah. Alasannya apa? Tepis? Karena nggak ada. Di barrelnya lipsnya nggak ada tambahannya. Enggak. Ini tri piece kalau kata gue. Kalau kata gue tri piece. Siapa? Apa gue? Akhir yang bener. Oh, gue bener. Terus kenapa dia bautnya ada dua bagian? Loh, lu bukan lihat dari situ. Oh, iya dong. Tapi kan... Nih, ini kan dia bisa nih. Berantem rumah tangga, guys. Ini face. Face. Terus ini kemana? Ini kemana bautnya? Masa cuman... Itu kan cuman knock doang. Masa sih? Iya lah. Cuman ripet doang? Iya. Jadi gue menaruh dulu. Jadi kalau bener kata Astrid, lu lihat dari ininya. Ini kalau bisa dibelah. Kalau di sini ada ininya nih, ada sealant-nya. Sebenarnya gue udah tahu. Ayo, gua pura-pura doang. Ini tuh two piece. Tapi, tapi. Gua mau ngasih sama lu nih, Pak. Lu lihat ya. Ini, KSR Forge nih. Ini enteng banget. Parah. Tuh. Karena itu one piece. Enteng banget. Dan desainnya simple. Hah? Desainnya simple. Ini pesanan orang apa? Ini kan buatnya ingin T32. Ini NX. Iya. Loh, katanya bukan. NX Series lah ini gimana? Ini NX. Iya. Oh, nah ini kayak kodenya doang ya berarti ya? Iya. Ini NX Series. Minas kayak gimana sih? Oh, Minas itu NX Series. Masih. Dia bikin housing deh. Oh, iya. Ini guys. Ini NX Series. Ini enteng banget. Parah. Enteng banget. Coba, Pak. Lu lihat, Pak. Lepas nih. Enteng banget. Karena simple. Spoke-nya simple. Kalau yang kayak gitu pasti lebih berat. Iya, itu berat tadi. Agak berat. Kalau ini enteng banget ya. Iya. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa menentukan velgnya itu berat atau ringan. Desain. Desainnya juga memang menentukan ya. Kalau desainnya simple. Ya kalau jari-jari sama 5 spoke pasti 5 spoke lebih ini lah. Ya udah. Warnanya gimana ini? Warnanya ini keren banget sih. Gue gak bohong. Boy. Lu komentar di bawah sekarang juga. Ngaku lu. Suka kan. Nih. Lihat merah. Lu mau pake di mobil hitam. Di mobil warna kuning. Cakep. Sayang aja ini lubangnya 5 nih. Kalau lubangnya 4 gue colok nih ke Obri. Oke. Segitu aja di video dari gue. Ini sumpah ini enteng banget. Gak berasa gue. Gak berasa gue velg ya. Saking entengnya. Gila sih. Bokil. Gue jadi pengen minta bikinin. Buat Obri yang Forge. Gua Aldi Reis untuk diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa. Ingat velg. Ingat. HSM.